Hai Sampai Bik Tengah, jumpa lagi dengan Bik Tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap di jokan Dan segala cobaan, apapun yang tidak kita inginkan, amin Bajuan-bajuan, warna sebab kita semua, Sampai Bik Tengah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya Ini Bik Tengah mau ambil pinang dengan daun pandan ya Mau bawa ke tempat mak mertua Jadi kita tadi balik ke rumah Sebentar ya, mandi dengan Pak Tengah ini, balik lagi kita ke tempat mak mertua ya Bik Tengah mau pergi lah, cari pinang dengan daun pandannya Berangkat lagi kita ya, sebab Bik Tengah Ini Bik Tengah udah tadi, pinang nenek tetangga Ini ada daun pandan, ini untuk mertua nanti Ini Bik Tengah mau buat bubur kacang hijau buat mertua ya Kita tadi ke rumah sebentar, mandi Nah kita ke sana lagi ya Kita cuma mandi ke rumah ya Ayo kita ikuti Bik Tengah berangkat yuk Kecil suaranya Besar berapa? Berapa Nah di tengah belanja ya Jadi di tengah tenang dengan si anak-anak disini ya Sama di tengah, buat sama di tengah semua Dia masih habis ya, masih tombol Dia masih habis ya, masih tombol Katakan nanti pinang untuk apa, ikut juga di bubur katanya Sebab Bik Tengah padahal pinang untuk nondong, untuk mertua ya Nah ini ya, sudah ada belanjaan kita Jadi Bik Tengah mau langsung berangkat ke tempat ketua ya Ini ya Tengah, sudah, sudah bakal sampah tadi dia, Bik Tengah lihat Tapi sudah melemas lagi balik, sudah disuruh jangan terlalu capek Begitu memang kalau sudah agak mendingan, bekerja Gak bisa diam, tengoklah Baru berapa, baru sebentar kami tinggal dengan Pak Tengah ya Ini sudah mulai lagi berkegiatan Makanya Bik Tengah, jangan dulu apa kita Bik Tengah ya Pisang kadi sih, bahkan ada pisang lilin Pisang kadi, kalau pisang biasa, pisang awang Jadi dia ingin dengan pisang ya, Bik Tengah mau suruh Pak Tengah ambil pisang Ada di rumah pisang kita ya Langsung Bik Tengah, suruhlah Pak Tengah jemput Oke, sampai Bik Tengah, jadi disini Bik Tengah sudah sampai di tempat mertua Kita Bik Tengah sudah cuci bersih kacang hijau ya Jadi Bik Tengah mau langsung rebus ya Nunggu kacang hijaunya masak Bik Tengah mau kupas pisang Bik Tengah akan campur dengan pisang Karena tadi Mak Mertuanya minta campur dengan pisang Bik Tengah juga sudah sediakan semua bahan-bahan yang kita perlukan Bik Tengah juga sudah sediakan, ini dia daun pandan Agar wangi ya Ada juga sedikit tepung terigu Ini nanti Bik Tengah cairkan agar tidak, apa, agar kental dia seperti itu Ini pisangnya Bik Tengah sudah parut kelapa Ada juga gula melaka, ini dia Nanti kalau kurang manis Bik Tengah akan campur dengan gula putih Gula putih nanti tergantung selera kita lah ya Ini agak, karena Mak Mertuanya sedikit lemas katanya Jadi Bik Tengah buatkan bubur kacang hijau lah Bik Tengah mau langsung kupas pisangnya ya Kata Berdua Apa kedengaran soal sebab di tengah katanya tensi ku mungkin rendah ini ketanya makanya bikin kelah bubur kacang hijau katanya jadi karena dia minta bicara langsung buatlah ya kadang kalau kita buat pun kadang ini kalau mertua payah juga udah tua maklum lah usia usia sudah sepuh jadi bukan semua makanan kalau yang tidak dia minta dia suka ya jadi ini karena kebetulan juga dia minta jadi kita mau langsung buat biar nanti dia semangat lagi lah kalau semangat seperti kita yang masih muda mungkin tidak akan lagi karena usia yang sudah sepuh ya nanti sudah seperti biasa sudah sanggup lagi apa beres-beres di rumahnya lah jadi kita pun mau melangkah kemana-mana kita juga sudah tenang ya kalau dia sakit kita pun rasanya kalau bikin kebun rasanya hati kurang tenang karena dia kurang sehat ini memang dia sudah mulai bergerak tadi-tadi pun di tengah padahal cuman di tengah ganti baju tadi ke rumah sebentar di tengah balik ke sini dan nampak dia sudah bakar-bakar sampah di belakang tadi syukurlah semalam pun sudah agak mendingan cuman ini tadi bikin kelah bubur kacang hijau katanya langsunglah kita bikinkan ya syukurlah dia masih bisa mengatakan apa yang dia mau sama kita ini ini sangat bersyukurlah kita ya kacang hijau nya sudah masak ya sebagai tengah sudah sangat masak sekali jadi di tengah mau langsung peras santan masuk ke dalam ya langsung kita masukkan pisang ya di tengah potong-potong jahe ke dalam ya masukkan gulanya disini sudah di tengah tumbuk gulanya ya makan sedikit garam sesinar masing-masing lah makan sening jahe ke dalam ya masukkan masak dan siang jahe ke dalam masak kerepapan dan siang yang beriakannya dantai ke dalam ya masukkan sudah terasa sekali bau pandangnya yang sudah sudah mulai tercium dia bau pandangnya semoga nanti kita masak bubur ini berdua tensinya bisa normal lah karena perasaannya tinggal katanya tadi di tengah tanya apalagi keluhannya katanya tinggal lemas aja itu kata kita ya mungkin karena kenapa terus ya juga Iya kata cuman pengen bubur kacang hijau sama pisang katanya di tengah mau langsung hidangkan lah ya sama bapak dan mamak mertua ya biar cepat sembuh oke sahabat bitengah semua ya kita turun ikut Nijbi juga semuanya rasanya di tengah masih sibuk tidak apa biaya masak teh lagi ya kan bintang Sekarang bentar lagi ya, karena masuk keringatan baru bisa teh lagi Kita lagi nyapu Lah itu bosan Sekarang yang bisa teguh sahabatnya Lalu langsung angkatkan bertanggung ke tengah Harus dimiliki yang berop Di tengah juga bentar lagi mau bagi lah ke tempat kakak ya, di samping Ini udah berambil ya? Mau bagi lah Sama mak cahesan juga ya Inilah kalau udah tua ya, makannya enak pun udah Batuk juga Sahabat-sahabat kita gak semua pun Tuh, bukan ada juga waktu ini tua nanti ya Mereka? Mereka? Makanannya enak ya, bingung kesulam Siap, siap Bersambung Udok 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 Ini udah duk bagi kakak ya baru siap makan bubur udah ngasih ayam ngasih ayamnya dia sudah sore ngasih ayam senang bitengah akhirnya sudah gerangsur-gerangsur sehat mak mertua ya sudah sangat semangat sekali hari ini siap makan bubur langsung ngasihnya ayamnya oke ya sampai bitengah jadi sampai disini dulu kegiatan bitengah dan kat tengah hari ini kita mau lanjut lagi menyapu dan cetirin juga ya jadi terima kasih sudah menikuti kita mak mertua juga sudah semakin pulih dia tadi baru ngasih ayamnya di luar buah gak buah gak buburnya 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 bitengah tanya kayak mana rasanya buburnya sedap katanya semoga nanti tidak lemas-lemas lagi lah ya jadi sampai disini dulu terima kasih sudah minggu di bitengah dan bubur tengah tetap dukung kita ya ingat tetap dimati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah memandikan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan membuat kita semakin terburuk tetap semangat berjalani hari-hari kita majajah sampai jumpa salam beda salam satu hati gimana kalau bilang aku mau tidur di kanan kata kadang nengok pak tengah lucu ya tadi buburnya kita buat khusus buat mama dan bapak mertua tau-taunya pak tengah sudah 4 kali tambah dia belum berhenti dari tadi padahal makhutua sama bapak masih makan sekepiring nanti lagi katanya langsung langsung dia sudah 4 kali di tengah baru sekali saya tak bunuh jalan bang kok itu wala bang 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 Ini tau, pada kabarnya seharusnya. Aa.. Dia meng créd. Hmm.. He.. 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 Terima kasih.